Mirsa, sebelumnya petugas kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pencampur lada dan ketumbar dengan zat kimia berbahaya. Dalam prosesnya bumbu dapur, perbahan kimia tersebut diedarkan di sejumlah wilayah Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia. Tim industri dan dagang kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar pabrik pengoplos lada dan ketumbar perbahan kimia berbahaya di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam penggerbekan ini petugas mengamankan 26 karyawan dan satu pemilik pabrik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses pengerjaannya, tersangka meminta karyawannya untuk mencampur lada dan ketumbar dengan hidrogen peroksida atau H2O2 serta dengan sodium bicarbonat. Untuk membuat bahan dasar, bumbu dapur tersebut menjadi lebih putih dan menarik konsumen. Kepala Satuan Industri dan Dagang Polda Metro Jaya mengatakan, usaha tersangka ini sudah ada sejak tahun 2008 dan memperoleh keuntungan hingga mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Setelah kita lakukan pengungkapan kasus menggunakan bahan berbahaya tambahan pangan terhadap lada dan ketumbar, ada dua bahan pokok yang digunakan tambahan. Tujuannya untuk meningkatkan nilai dari kualitas dari lada memperoleh keuntungan tersebut, namun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Untuk pengungkapan tersebut sudah kami konfirmasi melalui laboratorium forensik dengan hasil laboratorium bahwa ditemukan kadar itu di atas ambang batas. Kemudian kami coba konfirmasi kepada saksi ahli di Kementerian Pertanian bahwa ambang batasnya adalah 0,03, sedangkan yang terkandung dalam lada memperoleh keuntungan tersebut 7,5 dan 0,5. Jadi itu jauh di atas ambang batas yang telah ditentukan.